Hai cofren, disini ada soal Diketahui, ada titrasi H2SO4 dengan NaOH Volume H2SO4 25 ml Kemudian NaOH 0,1 molar Dan 100 ml Yang diperlukan untuk menetralkan H2SO4 Yang ditanya, berapa sih konsentrasi H2SO4? Oke, untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan konsep dasar dari titrasi Titrasi, itu metode yang biasanya kita gunakan Untuk menentukan konsentrasi suatu larutan Dengan cara menambahkan Volume larutan standar yang sudah kita ketahui konsentrasinya Kedalam sejumlah larutan yang akan kita cari konsentrasinya Larutan standar kita tempatkan di buret Dan larutan yang akan kita cari konsentrasinya Kita tempatkan di Erlenmeyer Dalam titrasi tercapai titik ekwivalen Dimana keadaan ketika asam dan basa tepat habis bereaksi Dengan mol OH min sama dengan mol H plus Konsep ini yang akan kita pakai untuk menentukan konsentrasi H2SO4 Berarti disini yang kita titrasikan H2SO4 Ini sebagai titrat Dan NaOH sebagai titran Kalau kita tulis reaksinya Berarti H2SO4 Plus 2 NaOH Menjadi Na2SO4 Plus 2 H2O Ketika keduanya tepat habis bereaksi Berarti molaritas kali volume Kali valensi H plus pada H2SO4 Sama dengan Molaritas kali volume Kali valensi OH min pada NaOH Kita tulis reaksi ionisasi keduanya Kemudian kita masukkan datanya Molaritas H2SO4 yang kita cari Dikali volumenya 25 ml Dikali valensi H plus Pada H2SO4 disini ada 2 Sama dengan Molaritas NaOH 0,1 molar , volumenya adalah 100 ml Valensi OH min pada NaOH ada 1 Maka Molaritas H2SO4 Adalah 10 ml per 50 ml Yaitu 0,2 molar Ini kesimpulan jawabannya Maka jawaban yang tepat Adalah yang D Oke Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya